Halo sobatku Halo Sultanku nah balik lagi kita bahas Last Fortress untuk Last Fortress sendiri guys jadi akun gua udah selesai dimana gua udah enggak main lagi ya ini udah pensi banget dan buat akun lagi ada di server 601 nah gua itu ada di bagian musim ketiga server berapa ya 492 tapi ada di bagian 482 kayaknya gua gak lupa guys tepat lokasi am bagian pagarnya ini berubah tapi gua dari server 491 ke 492 lalu merger server dengan 482 itu tersebut dan gua udah enggak main lagi jadi gua udah pensi banget Terima kasih yang udah membeli akun gua juga namanya Mas Iqbal kalau enggak salah jadi dia menawarkan pertamanya cat di bagian telegram habis itu cat lagi di bagiannya WhatsApp pribadi gua eh dia mau beli untuk akun gua nah untuk masalah perkembangan sebuah CP yang ada ya ataupun fasilitas tersebut disini kamu bisa untuk fokus aja kalau udah mulut naik ke musim 123 hingga seterusnya untuk dapetin koin kenangan pastinya paling cepat yaitu dengan plot maupun zombie ngelawan zombie-zombie yang ada disini akan menambah sebuah CP fasilitas last CP pekerja CP cadangan dan lainnya tapi kalau gua secara pribadi nggak terlalu fokus ke bagian peningkatan CP fokus gua itu ke bagian war pertarungan jadi siapa yang kita udah kalahin fortressnya berapa banyak total akumulasinya berseberapa aktif sih kita aktif dalam sebuah perangan game tersebut karena namanya game last fortress game strategi dengan basis zombie aslinya sebenarnya game pertempuran dengan diplomatiknya sendiri-sendiri dari sebuah wilayah-wilayahnya juga diplomatiknya itu gimana ya pemerintahan banget lah ya enggak boleh nyerang inilah harus sekutu dengan inilah biar tidak terjadi pertempuran yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak kedua belah aliansi yang ada di bagian game tersebut nah setiap server biasanya akan ada hal-hal saya gituan karena ya mereka semua udah pada tahu bahwa ini adalah game pay to win kalau kita otomatis serang-serangan ya otomatis kita juga bakalan hancur-hancuran tapi apapun yang kalian top up guys itu nggak bakalan berkurang seperti halnya VIP lalu juga hero nggak bakalan pergi nggak bakalan hilang yang hilang itu itu cuma apa sih pasukan kalian jadi pasukan kalian itu sangat dominan banget untuk masalah CP tapi kalau yang penting tiga truk tersebut dengan maksimal yaitu adalah soldier kalian maka batas maksimal dari hero tersebut ataupun CP maksimal tersebut baru segitu tinggal tingkatin aja fortressnya ke level tinggi dan juga soldier kalian tingkatin aja selebihnya kenapa harus nyerang karena kalian membutuhkan yaitu adalah sumber daya resort itu paling cepet banget kalau kalian suka nyerangin fortressnya musuh-musuh orang lain-orang lain kalian serang babat alas aja yang penting lu dapat resortnya dan kamu bisa untuk mengupgrade untuk pribadi kalian sendiri nanti untuk strategic battlenya banyakin aja agar persenanmu ke dalam kemenangan semakin meningkat jadi disini gua juga mau pamitan juga tentang terima kasih semuanya para sultanku juga yang udah menemani hingga ketiga tahun ini ya bermain game last fortress di tahun 2023 gua akan coba untuk bermain game-game lainnya dan kita mulai menuju untuk mengenal algoritma YouTube YouTube juga untuk mengembangkan channel gaming ini membahas buah game yang lainnya terima kasih karena juga udah bahas tentang seputar tip trik singkat padat dan jelas strategi gameplay dan lain-lainnya jangan lupa bahagia see you next time bye bye